Intro Sederalun, rasa-rasanya berkunjung ke sebuah destinasi wisata belum lengkap jika belum mencicipi kuliner khasnya tak terkecuali Sabang Pulau paling barat Indonesia ini sudah sangat terkenal dengan sate guritanya yang gurih dan rezan Sate gurita yang diserami dengan sambal kacang dengan bumbu khasnya ini dapat ditemui di beberapa tempat kuliner di kota Sabang bahkan sebagian besar wisatawan yang mengunjungi ke Sabang tak mau melewatkan kesempatan menyantam gurita ini Ya, Sederalun, jika kita berkunjung ke Sabang kurang lengkap rasanya belum menikmati salah satu kuliner khasnya yaitu ini, sate gurita jadi Sabang itu terkenal dengan sate guritanya hari ini saya menikmati sate gurita yang ada di Pantai Paradisu disini punya nilai plusnya kalau menikmati sate gurita karena ada pantai di belakangnya Intro Pengen tahu bagaimana sate gurita ini diracik ayo kita lihat dapurnya bagaimana koki meracik Intro Jadi bang sate ini ada di rebus lombu sebelum ini? Haa, di rebus itu tak sebelum itu dia rebus dia rebus, dia kupas lalu lupas dia masak lagi pakai bumbu dia ungkup lah dia ungkup lah pakai bumbu terus baru ini jadi lagi baru susuk mungkin belum tahu orang sate gurita bagaimana rasa lama-lama kan banyak orang tahu jadi sekarang yang banyak makan sate gurita ini emang bisa tahu kan? ya pendatang-pendatang tamu lah Serambi TV menyambangi pantai Paradiso Sabang untuk menikmati kuliner andalan Sabang ini dagingnya yang kenyal dan empuk itu disajikan dengan lontong proporsinya dikenai harga 20 ribu rupiah Dari Sabang, R.A. Karamullah dan Muhammad Nasir Serambi on TV Dari Sabang, R.A. Karamullah dan Muhammad Nasir